hai 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 sekarang kita mau nge-review gitu ya laptop yang sudah masukkan air dan kita bongkar semuanya lagi ini dalam masyarakat tapi jualahnya biayanya itu bisa mengambil ke-5 jutaan kita sudah bongkar semua ternyata kendalanya itu ada di resistinya ini kena air ini kemas Hai ada airnya tadi kita sudah bersihkan soketnya ini korosif ya ini soketnya korosif soketnya SSD karena ini laptopnya harusnya enggak ada di ganti SSD ya ini kita buka semua lagi karena airnya juga banyak yang kena airnya kita sudah bersihkan sangat pakai tinder aja kita coba pasang lagi apakah bisa nyala ini saya mau ngerakit ini ya alatnya cuma ini aja model obeng obeng tan sama kuas sama kayu ini sama tinder lagi buat ngelapin kelewatan ini ya dalam ini atau nanti kita kerik-keriknya pakai karter ini kalau ada koros ini 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 dikerik pelan-pelan sampai kelihatan kuningnya pada kalau kelihatan kuningnya berarti dia sudah bisa konek nanti ada aliran listriknya kalau ini nggak korosif ini enggak enggak ada aliran listriknya kekendalanan di SD-nya LCD-nya nanti nggak nampil keren-keren gini aja pelan-pelan sampai sampai kelihatan kuning-kuningnya ini kita coba ya kita lepas ya tinggal masingnya gini aja terus tekan lalu didorong buat munci tidak mungkin ini saya saya pertama-tama itu kita masukkan kita masukkan kita masukkan di sini ini mainboard nya kita masukkan gini mainboard jangan jebol dulu ya ini kasih pasta tadi kita pastanya kita bersihkan semua ya ini sama ini kita kasih pasta lagi biar performanya bagus ya nggak panas pakai tangan ini pakai alat ya alat cukit gitu sedikit aja jangan banyak-banyak ini pakai alat cukup kita pasang kubu ini ya ini peninginnya jadi kalau mau laptop sebelumnya tuh gampang sekali pokoknya kita tahu bauknya itu mana aja ini ada empat bauk yang kuat prosesornya ini penginnya ini fan nya lalu kita pasang fan nya ya kita pasang fan nya kita pasang ini soket atau sped ya sped ini soket keyboard ini enggak ada masalah karena enggak kena air ini soket fan ini soket fan ya ini wavy ini wavy ya wavy ya wavy ya ini tadi sudah dibersihkan ini wavy cari ini tombol power ya kita pasang ya tombol power kita buat dulu power ini tombol ini buat wavy tombol wavy nya hasilnya kita tutup ini kabel wavy nya kita lewatkan bawah sini kabel wavy nya SP itu cuma satu ini kalau di Lenovo ada item sama ungu ya tapi enggak tahu kalau di SP ini cuma satu ini sudah lalu ini sudah lancar ya kita lanjut wavy nya SP 14.1 5 atau ini dibawa dan 6 Sorry ini perlupaan Perlupaan ini powernya Marko Tentang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton